Intro Ini jelang dan jelang Hari Raya Aidilfitri Yang diestimasikan Hari Raya Aidilfitri ini Puan Kek Akan jatuh pada tanggal 10 April ya Puan Kek 10 April, betul Citaran Puan Ini tentunya Hamil 9 Aidilfitri 1445 Hijriah Tahun 2024 Untuk harga bahan pokok yang berada di Kabupaten Rokan Hulu Ini kembali normal Betul, bahkan berdasarkan pantauan daripada Dinas Perindustrian Dan juga Perdagangan Rokan Hulu Cik Puan semua Ternyata pada Hamil 9 Hari Raya Aidilfitri ini Di pasaran harga dah balik normal semua Puan Kek Jadi masyarakat pun Alhamdulillah Tidak merasa berat untuk berbelanja Untuk persiapan Hari Raya Aidilfitri Ya, macam mana kabarnya? Nak tahu? Haa, macam mana? Kita dedahkan Dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Dihamin 9 Aidilfitri 1445 Hijriah Tahun 2024 Harga bahan pokok di Rokan Hulu Analisis Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Adilfitri mengatakan Untuk harga sembako di Kabupaten Rokan Hulu saat ini stabil dibandingkan pada awal Ramadan 1445 Hijriah Berdiri dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu saat ini stabil dibandingkan pada awal Ramadan kemarin seperti cabai merah keriting itu Rp120.000 per kilo cabai rawit merah Rp90.000 cabai rawit hijau Rp70.000 bawang merah Rp35.000 sekarang menjelang hidup ini sudah stabil menjadi cabai merah keriting Rp60.000 cabai rawit merah Rp60.000 cabai rawit hijau Rp55.000 bawang merah Rp36.000 itu harga yang naik itu cara saya Adil Fitri menambahkan untuk harga begas bawang merah, bawang putih, daging sapi daging ayam, telur, minyak goreng curah hingga saat ini di pasar sudah kembali normal dari Kabupaten Rokan Hulu Eka Saputra dan Muhtar Lutfi melaporkan